Cuy, Kak Samurai di Mojokerto makan sate Pak Jamil. Sate Pak Jamil itu terkenal dengan, sebenarnya bukan sate ya, dia warung nasi, tapi ada spesialnya yaitu sate. Sate sapi, besar-besar, mirip dengan sate komo, tapi ini tidak terlalu berlemak dan tidak ngendal, Cuy. Sipu itulah, jalan-jalan itu, buka kuasa ku tak berpala, pada bilang segala tantana, kamu pekunjung yang ku rasa. Di lokasinya di alun-alun kota Mojokerto, tempatnya di belakang Asamurai. Itu dia, ya, kelihatan? Ya, Cuy, kebetulan hari ini lagi rame, karena ini Kak Samurai datangnya hari Minggu. Disarankan kalau datang itu jangan hari Minggu supaya benar-benar nyaman, Cuy. Kita makan, Cuy. Fung hai se, lam lam, oh salah, bukan fung hai se. Makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan, Cuy. Ini kunjungan yang kedua, Cuy, onde-onde buliem di Mojokerto. Ini onde-onde legend, fenomenal. Dertahan sejak 1929, Cuy, di Mojokerto. Lihat wajan penggorengannya, Cuy. Lanjut, Cuy. Kak Samurai ada di rumah makan Rosobo, Mojoagung, Cuy. Itu depannya kalau nggak salah alun-alun itu. Lihat, alun-alun itu. Alun-alun Mojoagung. Ini tadi makan, mau makan rawon empal di Rosobo, Cuy. Rawonnya, Cuy, nampak kan Cuy? Buah rawon dengan daging empal. Panas-panas tuh, Cuy. Tuh, lihat. Kak Samurai sengaja nggak pakai nasi. Biar tahu sesungguh-sungguhnya rasa-rasanya, Cuy. Jadi, buah rawon sama daging empal. Kayaknya, kumbunya kental-kental gitu, Cuy. Boleh juga nih. Ntar kita coba ya, pada episode berikut. Oke, Cuy. Makan enak bersama Samurai. Samurai makan-makan. Itu loh, Cuy. Rawon Rosobo, Mojoagung. Oke. Kadang-kadang, laki-laki, walaupun maco dan berewokan, itu punya sisi lembut, sisi melo, yang ingin dimanja, Cuy. Pingin disuapin, pingin diperhatikan, pingin disayang, Cuy. Sungguh loh, Cuy. Terima kasih.